Halo semua, terima kasih telah mampir ke channel kita Triple Face Hari ini kita akan melakukan unboxing Tobot V Power Train Diproduksi oleh Yong Toys, figure ini adalah salah satu robot tokoh utama dari serial Tobot V atau juga dikenal Tobot Galaxy Detective Untuk Yong Toys sendiri, dia merilis mainan ada 2 versi yaitu versi Korea dan versi Global Penasaran? Bisa bergabungkan dengan Master V yang versi lama atau tidak? Untuk video Master V sendiri bisa cek di kartu di atas ya dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video kita selanjutnya Tidak pake lama, inilah dia unboxing dan full review Tobot V Power Train di Transformation Untuk boxnya sendiri kurang lebih mirip ya dengan box sebelumnya yaitu Super Driller Memiliki panjang dan tinggi sama yaitu 19,5 cm untuk panjang dan tinggi 24 cm Bedanya di lebar, punya power train ini cuma 8 cm Beda 3 cm dengan box sebelumnya Kalau memang benar di perkecil, ini cukup masuk akal mengingat target penjualannya di luar Korea untuk mengurangi berat volume Untuk desainnya sendiri bisa kita lihat tampak depannya seperti ini Ini hampir mirip ya, cuma ini memakai bahasa Inggris Power Train, Galaxy Detektif Oh jadi Tobot V ini untuk nama Korea ya, Galaxy Detektif ini untuk yang global Untuk namanya sendiri sama, sebelah sini Power Train Nah kalau untuk yang versi global ini untuk 4 tahun ke atas ya, sedangkan yang ini 3 tahun ke atas Ini source-nya dari Youtube, kalau yang versi Korea ini dari TV Ini penggabungannya mirip, cuma beda ini yang bahasa Inggris Kita lihat Master V plus Mega Drill plus Powertrain 5-6 Combination Terus dari ini ada Young Toys semuanya Ya, warningnya disini jelas ya Terus kita lihat tampak sampingnya Kita pakai logo Tobot yang lama ya Sedangkan ini pakai Tobot V Kurang lebih ini mirip ya Bawah, warning sama Kita lihat disini Ada tempelannya ini ya Produk name, powertrain, produk ID, made in Vietnam Mampung bisa dibaca Ini 0 tidak untuk 3 tahun ke bawah Ada alamatnya Young Toys ya Terus untuk tampak atas Tobot Ya, ini pakai logo yang lama ya Ini Tobot-nya Versi belakang Kurang lebih mirip ya Single ganti ini saja Ini 4-Stick Combination Kayaknya ini miss disini Ini harusnya 6-Stick Kalau disini 6-Stick Ini cuma 4-Stick Kayaknya ada yang salah disini Nah, ini tulisannya sendiri yang 6 Kombinasi disini Cuma tulis 4 ya Mungkin 4 masih cuma ini aja ya Oh, ini ada Ada artinya Ya, nggak pakai lama Kita lanjut langsung buka Box-nya PEMBICARA 1 Untuk unboxing kali ini Kita dapat satu manual Dan juga satu figure powertrain Untuk manualnya sendiri Bisa kita lihat seperti ini Ini adalah transformasi menjadi kaki ya Bagian part kaki dari Master V Total ada 12 step Terus bawahnya ini untuk yang versi Master V-nya ya Yang berubah Terus habis itu kita lihat Untuk bagian belakangnya ini Ada tulisannya Keep away from fire Keep away from weather Don't climb Climb Oke, ada gambar dilarang Pac-Man Dilarang makan Ya, ada sekitar 12 step ya Sama Ini juga 12 step untuk berubah Ya, kurang lebih seperti itu Untuk manualnya Oke, untuk figure-nya sendiri Kita tidak dapat aksesoris ya Cuma figure Jadi kita langsung lanjut saja Full review Powertrain Bobot V Untuk tingginya sendiri Figure-nya ini memiliki tinggi Sekitar 21,5 cm Beda sedikit ya Dengan figure sebelumnya Yaitu thriller Dan bisa kita lihat Bandingkan di sini Dengan Master V-nya sendiri Kurang lebih setengah lebih dikit ya Ini ya Untuk tampilannya sendiri ini Jujur Simple Dan cukup Aneh ya Ya, mengingat beberapa figure Yang kereta akhir-akhir ini Banyak yang lebih bagus ya Dari ini ya Dan jujur memang untuk Figure kereta itu Agak susah memang bentuknya Kadang aneh Seperti Tokjer itu Udah Nggak habis pikir Oke, kita lihat dari Kepalanya terlebih dahulu Jadi desainnya ini Cukup oke ya Ini Warna-warnanya Kelihat-kelihat Cuma ini Terlalu Polos sekali Ini kotak gitu Untuk kakinya ini Cukup keren Karena Maka kepala Ini Kereta Biasanya ini Kalau keren itu Ditaruh di badan Ini Taruh bawah Tapi ini kok Dua ya Mungkin dua arah Atau Kota Kayak kereta Komuter Atau Ini apa Bisa jadi Dua kereta Mungkin Ini Overall Ini Belakangnya Ini Banyak banget Lobangnya Aneh Beneran Nggak bisa Ngomong ini Bagus Atau Nggak Susah Juga Oke lah Kalau gitu Ini Tulisan V-Express Menarik V-Express Overall Ini Cukup Aneh Untuk Artikulasinya Dimulai dari Kepala Seperti biasa Kepala Akhirnya bisa gerak Dua kepala Sebelumnya Tidak bisa gerak Cuma kanan Kiri Ini Tidak bisa Diputer Berat Sekali Tidak bisa Diputer Atas Bawah Tidak Bisa Belakang Tidak Bisa Lanjut Ini Badan Juga Tidak Bisa Dibubah Bisa Dicopot Jadi Dua Ini Versi Nanti Untuk Berubah Reta Ini Ada Kayak Join Oke Lanjut Ketangan Bisa 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 Bermutar Ya 301 Derajat Ini Ada Juga Sampai Sini Ini Ini Juga Bisa Disini Sampai Sini Ya Tapi Menarik Untuk Join Ini Cuma Bisa Sampai Segini Ya Ini Sampai Sampai Segini Tidak Bisa Diputar Tangannya Cuma Bisa Gini Bisa Gini Ini Kayak Ada Oh Ini Sambungan Aneh Juga Kalau Jadi Ropet Tetap Disini Jaja Ini Bisa Ditarik Ya Oh Enggak Cuma Gitu Ya Yang Ini Kurang Lebih Sama Ya Kaki Tadi Torso Tidak Bisa Jadi Cuma Bisa Ngerak Kakinya Tidak Dulu Ini Ada Kaya Roda Ini Ini Kedepan Cuma Bisa 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 Master Bisa Diputar Terus Ini Bisa Ditekau Ke Belakang Seperti Ini Kedepan Seperti Tadi Ya Maksimum Ini Bisa Dikinikan Ya Untuk Kaki Tadi Sudah Ini Gelak Tidak Lagi Ini Bagian Kaki Kepan Bisa Ditekau Seperti Ini Seperti Ini 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 Kayaknya Join Buat Bergabung Di Kaki Ya Nanti Hmm Overall Untuk Artikulasi Ini Good Oke Punya Tinggi Artikulasi Detail Waktunya Berubah V Transformation with Set 好 adikulasi narikulasi Tengux Jennifer untuk keretanya sendiri jujur kalau digabungkan ini panjang jadi saya pisah dulu dua untuk bentuknya sendiri bisa kita lihat wow kereta banget sayang ini gak bisa ditutup kalau bisa digeser ditutup ini keren ini agak seperti ini kalau digabung kira-kira panjangnya ini berkisar ini wow sampai 50 hampir 60 pas 60 cm panjang sekali untuk artikulasinya sendiri ini ya bagian join join ups yaudah biarin dulu aja kita yang ini dulu aja artikulasinya yang tadi join ini aja yang lainnya tidak bisa ada roda ini di bawah cukup menarik untuk ini kalau digabung ini artikulasi tangannya bisa bisa di gabung copot nah ini bisa juga digabung goyang-goyang seperti ini nah udah copot oke biarin dulu yang ini kurang lebih sama overall artikulasinya mirip-mirip angkol ini ya gak mungkin ditekuk kayak gini ya nabrak ini gitu banyak ya overall ini good looking ashtray ini doang mungkin yang ganggu sama tadi kepala belum masuk ke kesimpulannya kita masih harus mengecek apakah yang versi global ini bisa bergabung dengan versi korea kita akan coba gabungkan ini dengan master v yuk kita cek sekarang selamat menikmati nah kita masuk ke pembahasan utama apakah ini bisa digabung dengan powertrain untuk robotnya sendiri master v saya copot bagian badan ke atas agar lebih mudah menggabungnya kita akan coba ya untuk kakinya sendiri kita buka dulu seperti ini semua nah kalau di bagian itunya kita langsung coba langsung colok nah ini ada lubang disini nah seperti ini terus ini kalau ke dalam seperti ini ya terus yang ini masukkan ke dalam seperti ini ternyata bisa guys sip untuk tampilannya sendiri Ford integration nya ini kayak asal tempel kaki aja ya jadi kayak sepatu gitu tapi meski begitu dia memberikan varian warna untuk kakinya karena putihnya terlihat lumayan menonjol ya untuk keretanya bisa kita lihat dari samping juga oh iya sebelumnya saya minta maaf yang barusan ini yang tadi banyak ini bautnya itu di sebelah luar yang aslinya itu harusnya seperti ini yang baut itu di dalam cuma yang membedakan nah ini hitam-hitamnya ini kalau ini jadinya di luar sini ini preferensi sih terserah mau yang ini kiri atau ini kanan ini suka-suka ya tapi kalau sesuai tutorial seperti ini nah untuk detail dan artikulasi akan dibahas nanti ya spesial di video terpisah membahas six integration atau gabungan sempurna master fee jadi jangan sampai kelewatan dengan mensubscribe channel ini kesimpulan untuk mode keretanya ini pewanjang bentuknya ini solid keren seperti mainan-mainan kereta gitu ya jadi menarik untuk dimainkan bisa digoyang-goyang bisa digabung bisa belok-belok intinya untuk mode trendnya ini sangat menyenangkan sekali untuk dimainkan untuk robotnya sendiri secara desain kurang menarik terutama pinggang ke atas badannya ngotak pemilihan warna yang biasa dan banyaknya baut di bagian belakang menjadikannya kurang menarik meskipun begitu bagian bawahnya ini oke punya terutama kaki dan juga artikulasinya lumayan luwes dan detailnya juga cukup oke overall untuk stand alone secara pribadi kurang menarik ya tapi kalau punya master fee rasanya ini wajib sekali untuk dibeli untuk ring harganya sendiri kurang lebih sama dengan thriller cuma versi global ini ternyata sedikit lebih murah yaitu berkisar di 500 ribuan lebih murah dari thriller yang versi korea dan tidak perlu takut salah beli karena keduanya sama-sama ori dan sama-sama bisa bergabung terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan video ini maaf jika ada salah kata atau kekurangan pada video kali ini jika video ini tidak sama membantu bisa langsung klik like dan share dan jangan lupa di subscribe ya agar tidak ketinggalan video kita selanjutnya apabila ada kritik dan saran bisa langsung klik di komen dan berkomentar di bawah akhir kata ciao